Pedang tiga dimensi jilid lima. Kenapa aku yang dipilih? Kenapa teidak lainnya saja Chao Chun gemetar, semakin pucat? Entahlah, kesialan sedang menimpa dirimu, Chao Chun. Sekarang hanya dua jalan bagimu, menerima Atan menolak. Bagaimana menolaknya? Kaisar amat berkuasa. Wan Hoa. Aku pribadi tentu tak berdaya. Tanda petik. Kau dapat lari, kita berdua melarikan diri. Wan Hoa tiba-tiba menyambar temannya, lupa bahwa mereka berada di istana yang dijaga ketat, menyeret Chao Chun dan mengajak sahabatnya itu lari. Tapi ketika mereka kepergok pengawal dan di mana-mana mereka selalu menemui jalan buntu mendadak Wan Hoa sadar dan membanting kaki, menangis. Ah, aku lupa. Kalau begitu kau bunuh diri saja. Chao Chun tiba-tiba masuk ke kamar, mengambil pisau dan siap menikam perut sendiri dengan pisau itu. Wan Hoa kaget dan menjeret tinggi menyusul. Tapi ketika pisau disambar cepat dan Chao Chun siap memburu diri mendadak sesosok bayangan berkelebat menampar gadis ini. Jangan gila bayangan itu membentak, pisau dipukul dan Chao Chun pun terbanting roboh, mengeluh dan menangis serta melihat Sin Ki Lo Jin muncul di situ. Pembantu Mao Tai Jin itu marah dan melotot padanya. Dan ketika Chao Chun terseduh-seduh dan masih akan nekat tiba-tiba gadis ini terguling dan pingsan karena pukulan batin yang diterima terasa berat. Kau bertanggung jawab atas keselamatan temanmu. Kalau dia mati seluruh keluargamu akan menerima hukuman Wan Hoa ganti menerima ancaman si ayam sakti, Sin Ki Lo Jin, itu, mendapat teguran dan dengong tapi akhirnya menangis menubruk temannya. Dan ketika Sin Ki Lo Jin meninggalkan tempat itu dan Dayang Ma datang ke tempat itu maka Chao Chun yang segera disadarkan menerima banyak nasihat-nasihat, bujukan. Si O Chia, menuruti hati sendiri tak berakal membuahkan kebahagiaan. Kau sadarlah sebentar, kau pikir baik-baik maksud hatimu yang berbahaya ini. Bukankah Kaisar akan buka dan marah kepadamu kalau kau bunuh diri? Sadarlah, Si O Chia, sadarlah Umban atau Dayang itu membujuk. Dia adalah Dayang yang selama ini melayani Wan Hoa dan Chao Chun, Dayang ini pun sebenarnya matu-matu ma o tai jen tapi Chao Chun yang terseduh-seduh membuka matu, ternyata nekat. Biarlah, aku ingin mati saja, Mayang, Dayang Ma, aku tak ingin hidup kalau di samping Raja Liar itu. Ah, Si O Chia tak ingat Kim Emo Weng? Si O Chia tak mengharap kekasihmu itu datang menolong? Kao Chun tertegun. Kim Tai Hiap tentu mendengar kesusahanmu, Si O Chia. Bersabar dan tekunlah berharap bahwa kekasihmu akan datang. Masih ada waktu untuk menghindar dari terkaman Raja itu. Hambap pun ngeri kalau membayangkan Si O Chia harus berkumpul dengan Raja Liar itu. Kao Chun bangkit harapannya. Mayang mau menolongku? Tentu, menolong bagaimana, Si O Chia? Mencari kekasihmu itu. Hamba sanggup, hamba akan menyuruh seorang keponakan hamba mencari Kim Emo Weng itu. Hamba akan membantu paduka sampai berhasil. Kao Chun berseri-seri Mayang, berikan sapu tangan ini pada keponakanmu. Cari kekasihku itu dan berikan sapu tangan ini pada Kim Emo Weng. Ini isyarat bagiku agar kekasihku segera datang. Baik, Si O Chia. Sekarang paduka bersabar dan tenangkan hati dulun di sini. Hamba akan melaksanakan perintah paduka Dayang itu menerima sapu tangan Chao Chun, pura-pura bersedih dan bujukan pertamanya berhasil. Untuk sementara Chao Chun tak akan bunuh diri, dia keluar dan Chao Chun berseri-seri memandangnya. Tak tahu bahwa Dayang itu pun hanya bermuslihat saja. Mayang ini adalah orangnya Mao Tai Jin. Dan ketika hari demi hari Chao Chun bertanya bagaimana hasilnya maka dengan gampang dan manis Dayang ini menjawab, Keponakan hamba belum pulang, Si O Chia. Sabar dan sabarlah dulu. Hamba juga mati-matian membantu padukal. Itulah teknik Apu Si Wa E. Chao Chun memang memiliki kecerdasan sedang, dia terlampau lugu dan percaya pada Dayang ini, masih tak sadar bahwa saput tangannya dulu sudah dibuang Dayang ini ke tong sampah. Sama sekali tak ada keponakannya yang mencari Kim Emo Ueng. Dan ketika hari-hari penyerahan kian dekat saja dan Chao Chun khawatir maka bujukan berikut adalah teknik Apu Su Wa E. yang kedua yang dijalankan Dayang ini. Mayang, kapan lagi aku harus menunggu? Seri Baginda segera akan menyerahkan aku pada Raja Liar itu. Aku takut, aku cemas. Ah, bagaimana lagi, Si O Chia? Hamba sudah berusaha, keponakan hamba belum pulang dan hamba juga cemas memikirkan keponakan hamba itu. Tapi sekarang tinggal lima hari lagi. Aku tak dapat bersabar dan menunggu serta terus menunggu. Kalau keponakanmu tak datang juga maka aku akan meneruskan niatku dulu. Bunuh diri. Aduh, sabar, Si O Chia, sabar Dayang itu pura-pura kaget. Ingat keluarga Paduka di Ciceo. Kau Chun terkejut. Kenapa keluargaku di Ciceo? Ah, masa Paduka tak tahu, Si O Chia Dayang ini mulai menyerang dengan anak panahnya kedua. Bukankah keluarga Paduka dapat terancam oleh kemarahan kasar? Paduka boleh bebas dengan bunuh diri, Si O Chia. Tapi ayah dan saudara-saudara Paduka di Ciceo tentu mendapat celaka oleh kemurkaan kaisar. Seri Baginda tentu malu menghadap Lara Jau, dan keluarga Paduka akan menghadapi bencana kalau Paduka bunuh diri. Kau Chun tertegun. Kali ini pun dia termakan kata-kata Dayang ini, Mayang memang pandai. Dan ketika Kau Chun terisak dan bercat membayangkan itu makamah yang sudah menggandeng lengannya dengan lemah lembut. Si O Chia, bersabarlah. Betapapun waktu lima hari adalah waktu yang cukup panjang bagi kita. Kim Tai Hiap tentu dalang, kalau tidak datang pun tak perlu Paduka bunuh diri. Ini masalah panjang, Paduka harus ingat budi keluarga di Ciceo. Tanda petik. Kau Chun menangis, menutupi mukanya. Kalau begitu aku harus menyerah pada nasib, Mayang. Jangan terburu-buru. Bukankah manusia wajib berusaha, Si O Chia? Paduka tak perlu menyerah pada nasib selama kesempatan masih ada. Tapi kesempatan ini Kian mengecil. Sekecil-kecilnya kesempatan masih kesempatan juga, Si O Chia. Tak perlu putus asa dan patah semangat. Dan kalau kekasihku tak datang juga? Hilangkan pikiran untuk bunuh diri itu. Datang atau tidak datang Paduka jangan bunuh diri. Paduka harus hidup untuk keluarga di Ciceo. Kau Chun mulai bingung pengaruh kata-kata Dayak ini mulai termakan di hatinya, Kian dipikir Kian dianggap betul. Memang tak salah. Kalau dia bunuh diri dan Kaisar marah. Tentu keluarganya di Ciceo akan mendapat pembalasan. Kaisar adalah orang yang amat berkuasa. Ayahnya tak akan mampu berbuat apa-apa kalau Kaisar marah. Dan karena dia mencintai keluarganya dan tentu saja tak mau keluarganya dibunuh kalau dia bunuh diri. Akhirnya Ciceo Chun guncang dan berada di persimpangan jalan. Antara ingin bunuh diri untuk membebaskan dirinya dari terkaman Rajahu dan harus hidup demi keselamatan keluarganya. Pilihan yang sama-sama berat. Tapi karena Ciceo Chun sudah mulai terbiasa hidup menderita dan berkorban tiba-tiba saja gadis ini Kian cenderung untuk menyelamatkan keluarganya dan hidup menerima kemalangan lagi, menjadi istri Raja Liar itu kalau Kim Moueng tak menyelamatkannya. Dan karena hari penyerahan Kian dekat dan Ciceo Chun Kian putus asa tiba-tiba gadis ini menggigil ketika Mayang untuk ketiga kalinya melakukan bujukan yang paling menikam. Ketika tinggal dua hari lagi dari hari terakhir. Sio Chia, rupanya kekasihmu itu orang yang buta. Dia buta telinga dan perasaannya. Paduka agaknya harus melihat kenyataan ini dan melupakan Kian Moueng. Kau Chun memejamkan mata. Mayang, kenapa kau bilang begitu? Tahukah kau kata-katamu ini menusuk perasaanku? Maaf hamba terpaksa mengatakan ini demi kesadaran Paduka, Sio Chia. Kim Moueng ternyata laki-laki yang tak dapat dipegang janjinya. Dia pengingkar, penipu cinta dan tak patut mendapat kasih Paduka. Mayang. Dayang itu menjatuhkan diri berlutut, pura-pura menangis mendengar bentakan Chao Chun. Sio Chia, ampunkan hamba. Hamba terbawa kepiluan hamba melihat nasib Paduka. Hamba tak tahan melihat Paduka terus-terusan mengharap kedatangan kekasih Paduka itu. Hamba memang lancang, Sio Chia. Tapi kelancangan hamba dikarenakan sayang hamba pada Paduka dan kebencian hamba kepada kekasih Paduka. Itu. Kim Moueng telah berhasil ditemukan keponakan hamba, tapi, tapi, Dayang itu menggugup, tak meneruskan kata-katanya dan Chao Chun meloncat bangun dan tempat duduknya, ada girang bercampur kaget mendengar berita itu. Berita yang penting. Tapi kenapa Mayang menangis dan berhenti setengah jalan? Chao Chun sudah mengguncang Dayang ini dengan penuh rasa tak sabar. Mayang, ceritakan itu. Ceritakan pertemuan dengan Kim Moueng itu. Paduka mau mendengarkan? Tentu saja, bukankah ini yang kutunggu? Tapi berita ini menyakitkan, Sio Chia. Hamba tak sampai hati, Dayang itu menggigil pura-pura iba, tapi Chao Chun mengeraskan sikapnya. Justru kata-kata dan sikap Dayang ini semakin menarik, dia penasaran. Dan Chao Chun yang menggeleng mengangkat bangun Dayang itu sudah berkata, Tidak, apapun yang kau katakan aku sanggup menerimanya, Mayang. Sekarang ceritakan padaku apa isi pertemuan itu. Intinya Kim Moueng tak acuh Dayang itu berkata lirih, menunduk. Kim Taihia pura-pura tak tahu keadaan. Sio Chia di sini dan keponakan hamba tak dihiraukan. Tanda petik. Hektometer, apa katanya? Kim Moueng tak berkata apa-apa Chao Chun pucat. Tidak, dia berkata sesuatu, Sio Chia. Tapi kata-kata ini menyakitkan. Kau katakanlah aku sanggup menerima. Dayang itu menangis, mengusap air matanya. Ampun, Sio Chia, hamba tak sampai hati. Tapi aku akan semakin sakit kalau tidak kau katakan Chao Chun mulai gemetar, selengah membentak. Kau katakan saja dan biar aku mendengarkan. Dayang itu akhirnya mengguguk. Sio Chia, kekasihmu itu memang terlalu. Dia bilang, dia bilang bahwa biarkan saja dirimu di istana dingin. Dia tak mencintaimu, dia mencintai semuanya dan janji dulu itu sekedar hanya untuk menghibur dirimu belaka. Bahwa dia, dia Sio Chia. Dayang itu tiba-tiba menjerit, Chao Chun sudah roboh pingsan dan gadis itu tak dapat mendengar kata-katanya lagi. Chao Chun terpukul terlampau hebat dan gadis ini tak tahan mendengar kata-kata I.I.U. Kim Emo Ueng ternyata hanya menghiburnya saja. Janji dulu itu ternyata palsu. Dan ketika gadis ini roboh dan Mayang terpekik menolong junjungannya maka Wan Hoa yang berada di situ dan ikut mendengarkan kaya kata ini sudah menangis dan menolong Chao Chun, menyadarkan sahabatnya itu tapi Chao Chun tak segera dapat disadarkan. Gadis ini tiga jam baru Syuman. Dan ketika Mayang dan Wan Hoa sama menangis memeluk Chao Chun maka Chao Chun terserang demam dan tidak dapat turun dari pembaringannya. Aduh, bagaimana ini, Sio Chia? Bagaimana ini? Chao Chun seperti orang hilang ingatan. Dia mendelong saja memandang langit-langit ruangan, mukanya pucat, bibir kering dan mulut pun menyebut-nyebut nama Kim Emo Ueng. Air matah bercucuran sementara Isak tangisnya tak terdengar. Sungguh mengenaskan sekali gadis ini. Dan karena saat itu tinggal dua hari saja Kaisar menyerahkan Chao Chun pada Raja Humakami yang segera memanggil tabib istana dan melapor kejadian ini pada Sam Tai Kam, diteruskan pada Mao Tai Jin tapi kebetulan saat itu pun Mao Tai Jin sakit. Menteri ini terkena radang paru-paru hingga tak boleh banyak bicara, terpaksa Sam Tai Kam mengurus sendiri keadaan gadis itu. Kaisar diberi laporan dan Kaisar terkejut, menyuruh tabib memberi obat. Paling mujarab untuk menyembuhkan Chao Chun. Dan karena semua orang bekerja keras dan tabib istana meramu obat yang paling istimewa maka tepat menjelang hari terakhir Chao Chun hilang demamnya. Tapi gadis ini masih lemah. Pukulan batin yang diderita terlampau berat, mulai menangis dan seduh sedannya membuat Wan Hoa tak dapat menahan diri. Selama 30 jam gadis itu pun menemani Chao Chun, kurang tidur dan kurang makan, muka pun pucat serta lemah tak bertenaga. Dua gadis ini berangkul-rangkulan. Dan ketika Chao Chun memandang kehidupannya dengan perasaan hampa dan kosong maka mayang yang selama ini membujuk dan pura-pura bersedih atas kedukaannya melancarkan bujukannya lagi, yang terakhir. Si O Chia, nasib Paduka rupanya memang sudah ditentukan yang maha kuasa. Paduka tak dapat menolaknya lagi. Sore nanti Sri Baginda akan kesiaid, sebaiknya Paduka lupakan kenangan lama untuk memulai yang baru tugas mulia sedang menanti Paduka, harap perenungkan ini dan bantu kami semua dari keganasan bangsa syudungmu. Apa maksudmu, mayang kali ini Wan Hoa bertanya. Kau Chun tak acuh. Hamba maksudkan tugas negara, Si O Chia, jawab mayang. Bahwa teman Paduka itu mendapat tugas negara yang amat penting dan mulia. Tugas negara. Tugas apa Wan Hoa masih tak mengerti. Ah, persoalan dengan bangsa syudungmu itu, Si O Chia. Bukankah hubungan dengan bangsa ini harus dijaga? Paduka. Tahu bahwa bangsa syudungmu memiliki bala tentara yang kuat, Cuklangkun telah dibantu dan bangsa tartar dapat dihancurkan. Bangsa syudungmu ini kuat, kalau Raja Hu marah karena janji Kaisar tak dapat dipenuhi maka mungkin saja bangsa syudungmu akan berbalik haluan dan menyerang kita. Benar, Semtai Kam tiba-tiba muncul. Apa yang dikatamah yang memang tak salah, Wan Hoa. Kebijaksanaan Kaisar memberikan Cao Chun pun karena dorongan itu. Kerajaan kita harus aman tenteram. Rakyat tak boleh gelisah akibat serangan bangsa-bangsa liar, dan ketika Taekam itu tersenyum dan masuk menimpali pembicaraan maka Taekam itu langsung mendekati Cao Chun. Bagaimana keadaanmu, Cao Chun? Sudah benar-benar sehat? Cao Chun dan Wan Hoa terkejut. Mereka merasa mendapat perhatian besar dengan kunjungan kepala istana dingin ini, jarang Semtai Kam masuk ke kamar mereka kalau tidak penting betul. Mah yang cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut. Dan Cao Chun yang mengangguk mendengar pertanyaan pembesar itu hanya menjawab lirih, ya, aku sehat-sehat saja. Kini pembesar itu duduk. Cao Chun dan kau, Wan Hoa. Dengarkan apa yang hendak ku katakan ini. Sore nanti Seri Baginda akan ke S ini. Kalian harus mampu membawa diri. Aku hendak meneruskan apa yang telah dikatamah yang, bahwa kalian, terutama Cao Chun, mengemban tugas negara dengan adanya permintaan Raja Hoa itu. Cao Chun harus baik-baik menerima Raja ini sebagai suaminya. Kau harus menjadi istri Raja itu demi keselamatan rakyat. Betapapun tak sukanya kau kepada Raja itu tapi perasaan ini harus ditekan dan ditindas karena menyangkut masalah orang banyak. Rakyat tak boleh dikorbankan gara-gara penolakanmu. Sebab sekali Raja itu marah dan menyerang kita tentu kita semua celaka. Peperangan menghancurkan begitu banyak kehidupan rakyat, karena itu ku harap Cao Chun sadar akan kewajibannya dan menjadi warga negara yang baik dengan jalan menerima Raja itu sebagai suaminya dan sering memujuk kalau bangsa Siung Nu mau berbalik haluan. Cao Chun mengangguk, masih tak ajuh. Kau mengerti, Cao Chun. Kau dapat menyadari arti pentingnya tugasmu mendampingi Raja itu? Ya, Tai Jin, aku mengerti. Kalau begitu bersiap-siaplah, sore nanti Seri Baginda akan menjenguk keadaanmu. Sam Tai Kam pergi. Dia telah memberi isyarat pada Mayang, Dayang itu mengangguk dan dua pasang metu telah saling bicara dari jauh. Mayang mendapat tugas untuk menekankan lagi kata-kata pembesar itu. Dan ketika Sam Tai Kam pergi dan Cao Chun serta Wan Hoa kembali saling peluk maka Dayang ini membujuk panjang lebar dan menekankan selalu akan tugas Cao Chuo itu. Bahwa kini kewajiban baru menanti Cao Chun. Bahwa tugas mulia sedang diletakkan di atas pundak gadis itu. Cao Chun harus baik-baik menerima Raja Hu, tak boleh menolak karena sekail menolak tentu akibatnya bakal lebih jauh. Raja bisa marah dan bangsa Siung Nu bisa menyerang kelar, berarti rakyat akan menjadi korban dan nasib ribuan orang di tangan gadis itu, tidak sekedar keluarga Cao Chun di Cicou saja, ayah ibu serta saudara-saudaranya itu. Dan ketika Cao Chun mulai terpengaruh karena alis yang menjelirik itu berkerui-kerut maka Dayang ini menutup ceritanya dengan manis. Sekarang kenangan lama tak selayaknya lagi dikunyah-kunyah, Syochia. Kekasih paduka telah meninggalkan paduka dan calon suami baru siapa di ambang meta. Paduka harus ingat keselamatan rakyat, nasib ribuan bahkan laksaan rakyat ada di tangan paduka. Kalau paduka tak mementingkan diri sendiri tentu paduka akan selalu ingat itu dan bahkan mengucap syukur karena paduka mendapat tugas mulia ini. Jarang wanita Hon mendapat kehormatan tugas yang seperti ini. Cao Chun mengangguk. Baik, aku mengerti, Mayang. Sekarang tinggalkan kami dan biarkan aku berdua dengan Wan Hoa. Mayang gembira. Telah ia lihat perubahan pada sikap Cao Chun itu, gadis ini menarik napas dan rupanya sedikit atau banyak. Cao Chun berusaha melupakan KMMOeng. Usahanya berhasil. Dan karena tanda-tanda itu telah ia lihat dan Cao Chun lebih tenang daripada tadi akhirnya daya yang ini pergi dan Cao Chun berdua dengan Wan Hoa. Kau mau meninggalkan aku, Cao Chun Wan Hoa terisak. Hai, tugas negara menantiku, Wan Hoa. Agaknya kita. Memang harus berpisah tapi batin dan hati kita tetap satu. Aku mulai dapat menerima kata-kata Mayang dan Sam Taijian tadi. Berani kau melupakan KMMOeng. Cao Chun memejamkan mata. Wan Hoa, sebaiknya jangan sebut-sebut lagi nama itu. Hatik Tihan Chur. Dia, dia ternyata tak menepati janji. Maaf, Wan Hoa buru-buru memeluk temannya. Aku ikut kecewa atas semua yang menimpa dirimu, Cao Chun. Tapi aku berjanji untuk kelak memaki-maki dan mendam perat pendekar rambut emas itu. Kuharap kehidupanmu lebih beruntung dengan Rajau. Sudahlah, aku, aku ingin kau tenari sampai Kaisar datang. Kau tahu apa yang kuinginkan di saat-saat begini, bukan? Wan Hoa mengangguk. Dia tahu apa yang dikehendaki sahabatnya, Cao Chun ingin melepas duka dan kecewa dengan caranya sendiri. Maka ketika ia mengambil suling dan yang him maka kembali seperti hari-hari yang lalu dia bersama Cao Chun mengalunkan lagu-lagu yang disuka Putri Wong Tai Jin ini. Lagu Kerinduan dan Penantian. Sama seperti dulu ketika Cao Chun mengharapkan kedatangan Kim Emou Eng, kini sedikit dirubah pada nada terakhir. Di situ Cao Chun memberikan irama menurun seperti halnya orang yang pasrah pada nasib. Wan Hoa mencucurkan air mata memainkan lagu ini. Dan, ketika mereka terus-menerus meniup suling dan mainkan yang him sampai mi lupakan makan minum tiba-tiba tepat sore hari seperti yang dijanjikan mendadak Kaisar muncul di situ. Ayah kau yang mainkan lagu ini, Cao Chun Cao Chun dan Wan. Hoa kaget. Di kamar, mereka tiba-tiba muncul sem tai kam dan lain-lain, Kaisar di depan tertegun memandang Cao Chun. Seketika Cao Chun menghentikan permainannya dan Wan Hoa pun terkesiap, mereka sudah meletakkan suling dan yang him menjatuhkan diri berlutut menghadap Kaisar. Baru pertama ini Cao Chun saling berhadapan langsung. Dengan Kaisar. Baru pertama kali itu, sejak terbulan-bulan. Dan Cao Chun yang terkejut serta gembira tapi juga kecewa tiba-tiba menangis, menguguk di hadapan Kaisar. Eh, kalian semua keluar Kaisar tertegun, tiba-tiba terpana dan terguncang oleh wajah Cao Chun yang mengharukan, cantik tapi mengharukan. Dan ketika semua orang menutup pintu kamar dan Kaisar melangkah masuk, maka Kaisar langsung menyentuh pundak gadis ini, membangunkannya. Cao Chun, bangunlah. Lihat aku. Kaisar gemetar, entah kenapa tiba-tiba jantungnya berdenyutak keruan melihat gadis itu. Itulah gadis yang dia. Impikan. Gadis yang sayangnya dinyatakan sial bagi kerajaan. Dan ketika Cao Chun bangun berdiri dan disuruh menatap Kaisar tiba-tiba Kaisar mengeluh dan mendekap tubuh yang hangat itu. Tian Yang Maha Agung, berapa lama kau di sini, Cao Chun? Gadis secantik ini dinyatakan kena kusta? Cao Chun terkejut, memelalakan mata. Seri baginda, apa, apa kata paduka? Kusta? Ya, aku ditipu pembantu-pembantuku, Cao Chun. Katanya kau kena kusta dan tak boleh didekati. Tapi, hektometer tubuh yang semulus ini, wajah yang secantik ini mana mungkin dihinggapi penyakit menjijikan itu? Airh, kau katakan padaku berapa lama kau dikurung di sini, Cao Chun. Berapa lama kau tinggal? Cao Chun terseduh-seduh, teringat segala penderitaannya. Hampir setahun, seri baginda, sepuluh bulan lebih sedikit. Tanda petik. Dan selama ini kau tak ada niatan untuk menemuhiku. Cao Chun menghentikan tangisnya, tiba-tiba mundur. Seri baginda, siapa tak ada niatan itu? Hamba tak dapat karena dihalangi orang-orang paduka. Kaisar tersentak, ganti mundur. Apa kening kaisar berkerut kau dihalangi orang-orangku? Apa maksudmu? Ampun Wan Hoa kini menyelak. Cao Chun kembali menangis dan tak dapat menjawab. Mao Tai Jin yang dimaksud Cao Chun, seri baginda. Bahwa dia banyak menderita gara-gara perbuatan menteri itu. Pembantu paduka bersikap sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya. Kaisar menoleh pada gadis ini, terkejut. Kau siapa hamba Wan Hoa, seri baginda? Li Wan Hoa. Cao Chun. Adalah sahabat hamba dan kami senasib sependeritaan. Hektometer, coba ceritakan apa yang terjadi kenapa Cao Chun ada di es ini dan baru sekarang ku tahu tentang kalian. Wan Hoa lalu bercerita panjang lebar. Cao Chun seadiri tak sanggup karena setiap teringat penderitaannya tentu menangis terseduh-seduh, tak habis-habisnya air maya gadis itu mengalir. Dan ketika Wan Hoa mewakili gadis ini dan menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi lagi maka kaisar terbelalak dan terhenyak dengan muka merah padam. Betapa Mao Taijin coba memeras Cao Chun melalui ayahnya agar dapat menjumpai kaisar betapa ayah Cao Chun menolak dan hampir dibunuh menteri si Mao itu lewat pembantu-pembantunya. Dan ketika Wan Hoa menyelesaikan ceritanya pada bagian di mana Mao Taijin melempar Cao Chun ke istana dingin dan kini ayah atau ibu gadis itu tak dapat menengok lagi karena kebengisan Mao Taijin maka gadis ini berapi-api mengepalkan tinju mengakhiri kata-katanya, Cao Chun tak dapat hidup tenang lagi, Sri Baginda dan ini semua gara-gara Mao Taijin itu. Kalau paduka tahu penderitaan Cao Chun sudah sepatutnya paduka hukum menteri paduka itu. Penggal saja kepalanya. Kaisar terbelalak marah. Begitukah, Cao Chun? Benar, Cao Chun mengangguk, air matanya masih dras bercucuran. Tapi hamba telah menerima nasib, Sri Baginda. Tak apa hamba dijadikan istri Raja Liar itu demi rakyat banyak. Dewa yang maha agung kaisar kembali berseru. Kau telah jatuh tertimpa tangga, Cao Chun. Kalau saja aku tahu semuanya ini dari awal tentu tak akan begini jadinya. Airh, aku menyesal. Mao Taijin memang patut menerima hukuman. Aku akan menghukum dia, ku turunkan jabatannya dan tak boleh menjadi menteri lagi. Dan tolong hukum pula Kim Emou Eng, Sri Baginda. Tangkap dan cabut saja lidahnya yang tak bertulang Wan Hoa berteriak. Apa, Kim Emou Eng kaisar malah tertegun? Ada apa dengan pendekar rambut emas itu? Kenapa namanya di bawah-bawah? Wan Hoa bangkit berdiri, mengedikan kepala. Dia telah menipu Cao Chun, Sri Baginda. Telah mempermainkan sahabat hamba ini dan tidak dapat dipercaya. Hamba minta pada paduka agar lidahnya yang tak bertanggung jawab itu dipotong. Wan Hoa. Wan Hoa tak memperdulikan teriakan Cao Chun. Biar, biar Cao Chun. Biar ku katakan sekalian sepak terjang pendekar rambut emas itu. Kim Emou Eng memang tak dapat dipercaya. Dia tak patut dijuluki pendekar dan biar Sri Baginda menangkap dan memotong lidahnya dan menghadapi kaisar dengan macu berapi-api serta muka seperti kepiting dibakar. Wan Hoa menyambung lagi, penuh semangat, Sri Baginda, tolong balaskan sakit hati Cao Chun ini. Paduka nyatakan perang pada pendekar rambut emas itu dan biar seumur hidupnya dia dikutuk dewa. Hamba tak terima nasib sahabat hamba karena atas perbuatannya lah Cao Chun menderita di es ini dan dibiarkan merana. Kaisar terkejut sekali, kian melebarkan matanya. Cao Chun, ada apa di antara dirimu dengan Kim Emou Eng? Hamba, hamba. Dia kekasih Kim Emou Eng, Sri Baginda. Sebelum dibawa kemari oleh Mao Tai Jin yang jahat itu Cao Chun adalah kekasih pendekar rambut emas. Kuan Im Pau Wisat Kaisar kini menyebut nama Dewi Kuan Im, setengah berteriak. Kau dan Kim Emou Eng telah menjalin cinta, Cao Chun. Kau dan pendekar rambut emas itu. Tanda petik. Benar Wan Hoa lagi-lagi berseru. Cao Chun dan Kim Emou Eng memang saling mencinta, Sri Baginda. Hamba menjadi saksi atas janji pendekar rambut emas itu bahwa dia akan membawa Cao Chun dari sini. Tapi Kim Emou Eng penipu. Pendekar rambut emas itu membohongi sahabat hamba dan dia mengingkari janjinya hingga Cao Chun merana. Terkutuk. Pendekar sialan itu, semoga Dewa memberinya hukuman yang paling berat. Ah, Kaisar tertegun. Sekarang dia bengong oleh seruan berapi-api yang ditunjukkan Wan Hoa ini. Mukanya merah dan pucat mendengar semua kata-kata itu. Baru sekarang dia tahu. Tapi ketika Kaisar dapat menenangkan guncangan perasaannya dan Cao Ken menutupi muka menangis terseduh-seduh maka Kaisar menarik bangun gadis ini berkata menggigil, Cao Chun, maafkan aku. Kiranya pembantu-pembantuku telah membuat nasibmu demikian buruk. Sekarang aku sadar, gadis yang kuimpikan dulu ternyata berbudiluhur. Kau memiliki hati emas, sungguh aku kagum tapi juga menyesal. Aku telah menetapkan dirimu umuk menjadi istri Rajahu itu tak mungkin aku menariknya kembali. Aku menyesal, Cao Chun. Sungguh aku menyesal dan kecewa sekali. Orang yang patah hati memang berat, dan aku ternyata telah menyiani iakan cintaku seperti ini. Maaf. Cao Chun. Sebagai seorang Kaisar aku harus menepati kata-kataku sendiri. Aku terpaksa mengorbankan dirimu dan hatiku yang berdarah setelah mengetahui semuanya ini. Aku bodoh, aku tolol semoga Dewa mengampuni keteledoranku dan kau mendapat kebahagiaan. Maaf. Kaisar memeluk rat-rat tubuh gadis itu, menggigil dan memejamkan matu karena sekarang hatinya pun berdarah. Cintanya terhadap bayangan gadis yang dulu diimpikan yaitu kamu, melihat Cao Chun mendada api asmaranya bergemuruh, apalagi setelah dia mendengar semua kisah gadis itu. Cintanya membakar dan ingin saat itu juga Kaisar membawa gadis ini ke pembaringan, bermesraan dan memberinya cinta yang berkobar-kobar. Tapi teringat bahwa dia telah menyerahkan gadis itu pada Raja Suku Bangsa Siung Ngu tiba-tiba Kaisar menyesal sekali dan menitikan dua air matu yang segera dihapusnya. Sedusa dan Cao Chun begitu. Mengharukan. Naik keharuan besar di hati Kaisar ini. Maka ketika dia memeluk semakin rapat dan Cao Chun mengeluh di lekapan Kaisar ini mendadak Kaisar menundukkan mukanya dan mencium gadis itu. Cao Chun, maafkan aku. Cao Chun tersentak. Kaisar menciumnya, gadis ini terbelalak dan menggelinjang. Tapi ketika Kaisar melepaskan dirinya dan Kaisar membalik memutar tubuh tiba-tiba Cao Chun roboh menjerit memanggil Kaisar itu. Seri Baginda. Kaisar menoleh sejenak. Di pintu kamar yang kini dipenuhi orang itu Kaisar memberikan senyumnya yang aneh. Senyum mesra tapi sekaligus sakit. Kaisar harus menggigit bibirnya untuk menahan luka yang ada. Hatinya serasa derobek-robek. Pilihannya dulu betul, tapi dia teledor. Sekuntum bunga itu malah dia berikan pada orang lain. Dan ketika Cao Chun mengguguk dan Kaisar melambaikan tangan akhirnya Kaisar membalik lagi dan meneruskan langkah meninggalkan tempat yang menusuk perasaan itu. Kita kembali, biarkan Cao Chun bersama sahabatnya. Semua orang mengangguk. Sem Tai Jain pucat melihat pandang matuk Kaisar yang marah kepadanya. Pembesar ini menggigil dan tahu apa yang terjadi. Dia ketemu celaka. Maka ketika Kaisar terhuyung meninggalkan tempat itu dan semua orang mengikuti Kaisar maka di dalam kamar Cao Chun terguling pingsan ditolong Wan Hoa. Susah payah gadis ini menyadarkan temannya. Tapi ketika Cao Chun siuman dan Wan Hoa memeluknya muka dua sahabat ini bertangis-tangisan. Cao Chun, ingatlah. Semuanya sudah terjadi. Aku minta maaf kalau semua keteranganku terhadap Sri Baginda tadi. Menyakiti hatimu. Kau boleh bunuh aku, Cao Chun. Kau boleh ambil pisau itu dan tikamlah aku. Tidak, tidak Cao Chun menangis. Kau tak bersalah, Wan Hoa. Kau tak bersalah. Semuanya ini memang rupanya sudah nasib. Biarlah aku tabah menerimanya dan kau temani aku berdoa. Cao Chun mengambil perangkat sembah yang menggigil menyalakan hiu, dupa, dan segera berkemak kemik di meja altar. Ain Sinur Matu masih bercucuran sementara Wan Hoa pun tak dapat menahan runtuhnya hujan air Matu itu. Di samping sahabatnya dia meminta agar Dewa atau Dewi keberuntungan menyertai Cao Chun. Biarlah Puteri Wang Taijin itu menemui kebahagiaannya dan tidak terus-menerus menderita. Dan ketika mereka berdua saling berkemak kemik memohon pertolongan yang maha kuasa akhirnya sejam kemudian Cao Chun memperoleh ketenangannya kembali, menghapus air Matanya meskipun wajah yang pucat itu tak dapat menyembunyikan adanya duka. Betapapun Cao Chun harus menutup rapat-rapat luka yang ada di hatinya itu. Dan ketika menjelang malam mereka menerima panggilan bahwa mereka harus menemui kaisar maka menindah semua kedukaannya Cao Chun dibawa ke istana, sadar bahwa inilah saat perjumpaannya dengan Rajau. Cao Chun disuruh senyum sementara hari terobek-robek berdarah. Hampir gagal tapi berhasil juga menuruti permintaan itu. Memang penampilannya di hadapan raja yang akan menjadi suaminya itu tak boleh dia bermurung. Kaisar akan semakin kecewa padanya. Dan karena itu adalah tugasnya dan Cao Chun menyadari ini maka seperti boneka bernyawa Cao Chun menghadap kaisar dan menemui calon suaminya itu. Dan Rajau kagum. Kecantikan Cao Chun memang kecantikan sejati. Meskipun dilanda duka tetap saja kecantikan itu menonjol. Bekas air matu di pipi malah membuat pipi gadis ini kemerah-merahan seperti tomat masak. Cao Chun mula. Mula tergetar dan ngeri melirik calon suaminya itu. Seorang raja tinggi besar yang gagah namun menyeramkan. Berewoknya menutupi hampir seluruh wajah tapi Rajau ternyata seorang laki-laki lembut. Raja ini menyambut Cao Chun dengan halus dan gembira. Memuji terang-terangan kecantikan gadis ITN di depan kaisar, kagum akan rambutnya yang panjang dan lembut di belakang punggung. Perias istana memang telah mendandani gadis ini secantik mungkin, termasuk kalung permata yang melilit di leher Cao Chun. Kedukaan Cao Chun memang tertutup habis oleh hiasan dan kecantikannya yang menonjol. Dan ketika Rajau menyatakan cocok dan dua panglimanya juga kagum oleh pemberian kaisar yang sempurna ini maka Nukiat, panglima nomor dua dari Rajau itu berseru, ah, luar biasa, Sri Baginda. Calon permaisuri paduka ini tentu akan melahirkan putra yang gagah atau puteri yang cantik bagi bangsa syungmu. Haha, tepat, Nukiat. Dan kita harus berterima basih pada Sri Baginda Kaisar Rajau gembira, girang dan tiba-tiba jatuh cinta pada Cao Chun. Kepribadian gadis ini benar-benar memenuhi seleranya. Kaisar tersenyum dan tanpa diketahui siapapun dia meringis. Gadis begitu sempurna harus diberikan pada orang lain. Padahal dia memiliki kesempatan besar untuk menikmatinya sendiri. Dan ketika malam itu kaisar mengadakan perjamuan dan perkenalan pertama ini membuat Rajau tergila-gila maka keesokan harinya, dengan tak sabar dan amat buru-buru Rajau mohon pamit. Istana mengiringkan kepergian raja ini dengan pengantaran istimewa. Kaisar sendiri melepas tamunya sampai di gerbang kota raja, bukan di pintu istana. Bukan main. Dan ketika kereta kerajaan melepas raja itu bersama bala tentaranya maka di dalam kereta Cao Chun menangis terseduh-seduh dan sempat membuat kegemparan ketika Wan Hoa, sahabatnya, menjerit dan menyeruak di antara rombongan kaisar untuk menghambur ke arah Cao Chun. Cao Chun, ingatlah selalu akan aku. Adegan ini mengiris perasaan semua orang. Cao Chun terseduh-seduh keluar dari keretanya, turun ditubruk sahabatnya ini. Bagi yang sudah mengetahui hubungan dua sahabat ini memang adegan itu menusuk perasaan. Mai yang sendiri yang sering menipu Cao Chun sampah terisak melihat perpisahan dua sahabat itu. Nasib rupanya kejam. Tapi ketika mereka diperingatkan pengawal dan Cao Chun melepas sahabatnya maka Wan Hoa roboh pingsan ketika Cao Chun naik di atas keretanya dan menutup tirai kereta yang segera berangkat. Begitulah, dua sahabat sejati ini rupanya harus tunduk pada hukum alam. Ada pertemuan harus ada pula perpisahan. Salah satu di antaranya tak mungkin kekal. Dan ketika kereta berangkat dan Wan Hoa di luar sana pingsan ditolong pengawal maka Cao Chun sendiri di dalam kereta juga roboh dan pingsan tak kuat menahan kesedihannya. Nasib mempermainkan manusia seernak sendiri. Kadang diberinya kegembiraan tapi kadang disodorkannya pula kedukaan dan melihat naga-naganya, manusia mendapat kedukaan lebih besar ketimbang kesukaan. Tidak adil. Ah, entahlah. Mungkin pandangan manusia saja yang keliru tentang ini. Cao Chun sendiri sudah berada di tengah-tengah bangsa siungmu. Malam pertama Raja Hu hendak menggaulinya, ditolak. Raja kecewa namun dapat mengerti kesedihan yang masih mengganggu gadis itu. Mencoba lagi tapi gagal lagi pada malam-malam berikat. Raja mengerutkan kening tapi tidak marah. Rupanya kecintaan Raja ini pala Cao Chun memang besar. Dia tak ingin memiliki Cao Chun kalau gadis itu sendiri belum siap, belum hilang dukanya. Dan ketika dengan lembut namun penuh kasih, Raja ini mengharap Cao Chun melepaskan dukunya. Maka Raja bertanya apa kira-kira yang bisa diperbuat agar gadis itu dapat melayaninya baik-baik. Apakah Wan Hoa perlu dibawa ke situ untuk menemaninya? Cao Chun terkejut, memelalakan mata. Memang antara lain hal inilah yang menghimpit perasaannya. Perpisahan dengan Wan Hoa ternyata tak kalah berat dibanding kehancuran cintanya dengan Kim Emo Ueng. Maka ketika Raja meminta apakah Wan Hoa perlu dibawa ke situ tiba-tiba saja Cao Chun mengangguk dan mengharap suaminya dapat membawa gadis itu ke suku bangsa syudungmu. Gampang, kalau begini saja bukankah dari dulu-dulu kau dapat memintanya, Cao Chun. Aku akan minta pada Seri Baginda Kaisar agar temanmu itu dibawa sekalian. Tentu Kaisar tak akan menolak. Dan memang benar. Kaisar mengabulkan permintaan Raja Hoa ini, terlampau besar jasa Raja itu dalam pandangan Kaisar. Apalagi Kaisar tak mencinta Wan Hoa, melainkan Cao Chun. Dan karena kesedihan Cao Chun merupakan kesedihan Kaisar pula maka permintaan Cao Chun segera dikabulkan dan Wan Hoa berangkat. Hampir Wan Hoa tak percaya. Tadinya, dia menganggap bahwa nasibnya sudah putus di istana dingin. Dia pribadi memang tak begitu menghiraukan diri sendiri asal Cao Chun selamat. Begitu besarnya cinta kasih dan perhatian gadis ini maka ketika Cao Chun membalasnya dan minta dia dikeluarkan dari istana dingin untuk menemani gadis itu maka Wan Hoa bersorak begitu bahagianya. Perjumpaan dua sahabat sejati ini kembali terjadi. Cao Chun dan Wan Hoa saling tubruk, masing-masing terisak namun isak mereka adalah isak bahagia. Tangis bahagia. Dan ketika seminggu Cao Chun bercakap-cakap melulu dengan sahabatnya ini dan Raja Ho sebagai suaminya hampir tak dilayani maka suatu malam Wan Hoa menegur temannya itu. Cao Chun, kau telah menjadi istri orang. Tak sepatutnya selama tujuh hari tujuh malam begini kau selalu berkumpul denganku dan tidak mendekati suamimu itu. Ah, aku tak bisa. Wan Hoa aku ngeri dan masih takut kepada suamiku itu. Tapi dia Raja yang baik, dia laki-laki yang baik hingga selama ini tak pernah menegurmu. Masa untuk itu kau membalasnya begini? Jadi bagaimana? Kau harus menemaninya, kau harus tidur bersamanya. Hektometermu Cao Chun tiba-tiba merah. Aku malu. Wan Hoa. Aku ngeri. Eh, bukankah malam pertama itu? Tidak Cao Chun memotong. Aku sama sekali belum di jamahnya. Wan Hoa. Aku tak mau disentuh karena terbawa kesedihanku itu. Aha, kau. Ya, aku masih suci. Wan Hoa. Aku masih perawan karena selama ini aku memang menghindari. Aduh, tak boleh begitu, Cao Chun. Kau melanggar kewajibanmu. Kau seorang istri, suamimu resmi menikahimu masa begini caramu. Tidak, tak boleh begitu, Cao Chun. Malam nanti kau harus mendekati suamimu itu dan minta maaf. Aku ngeri wajahnya. Berewoknya itu menyeramkan kau bisa minta diaman cukur, itu mudah. Ah, tapi. Tidak apa kau tak boleh membantah, Cao Chun. Ini tugas kewajibanmu. Ingat tugasmu menyelamatkan kaisar, menyelamatkan rakyat banyak. Bagaimana kalau rajahu kecewa dan mulai membuat onar mengacau bangsa Han? Bangsa tartar sudah cukup membuat pusing, Cao Chun. Justeru ini kesempatan baik bagimu untuk menundukkan raja itu luar dalam Wan Hoa memotong, pucat memperingatkan temannya itu karena sungguh tak dikira kalau Cao Chun ini belum dijamah rajahu. Cao Chun masih perawan dan belum melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dan ketika Cao Chun tertegun dan merasa bersalah maka Wan Hoa menasihati lagi, Cao Chun, tak sembarang wanita dapat menjadi pahlawan. Kau telah mengorbankan segala galanya untuk bangsa dan dirimu pribadi. Semuanya kepalang basah, sebaiknya malam nanti kau dekati suamimu itu dan ikat dia dengan sumpah, agar tetap setia kepada kerajaan dan kaisar. Cao Chun mengangguk, menghela nafas. Baiklah, aku ikut nasihatmu, Wan Hoa. Kalau bukan kau yang bicara belum tentu aku mau. Memang benar, semuanya kepalang basah. Nanti aku dekati suamiku itu dan mengikatnya dengan sumpah. Bagus, dan sekarang kau dapat mulai, Cao Chun. Sebentar lagi rajahu kemari dan kau tak boleh menolak ajakannya. Benar saja. Menjelang tengah malam raja itu datang, seperti biasa mendekati perkemahan Wan Hoa dan masuk dengan senyum di kulum. Sudah seminggu ini Wan Hoa melihat raja itu tak pernah menunjukkan muka masam. Satu hal yang mengherankan dia tapi sekaligus menggirangkan hati karena cinta raja itu terhadap Cao Chun ternyata besar demikian sabar dan amat kalem. Dan ketika basah-basi percakapan di dalam kamar selesai dan seperti kemarin raja ini mengajak Cao Chun kekemahnya pribadi maka tidak seperti kemarin Cao Chun kali ini menurut, berkat dorongan Wan Hoa. Kau pergilah, Sri Baginda tentu ingin bercakap-cakap berdua denganmu, Cao Chun. Laksanakan tugasmu dan besok kita ketemu lagi. Cao Chun tersipu merah. Raja Hu menggandeng tangannya, lembut dan mesra sementara matu mengerling penuh terima kasih kepada Wan Hoa. Itulah jasa gadis ini. Dan ketika Wao Hoa tersenyum dan Cao Chun diajak kekemah lain maka malam itu, hari kesekian dari hari-hari yang seharusnya menjadi kewajiban gadis ini Cao Chun bersikap manis pada raja tinggi besar itu. Hal yang menggirangkan raja ini dan diam diam kembali rasa terima kasih yang besar tercurah pada Wan Hoa. Cao Chun membalas kemesraannya pula. Namun ketika Raja Hu mencium dan hendak menikmati istrinya, Cao Chun sempat menunda dengan sebuah tuntutan. Sri Baginda, cintakah paduka kepada hamba? Ah, tentu, Cao Chun. Masa aku main-main. Apakah selama ini sikapku kepadamu tidak menunjukkan tanda-tanda itu? Hamba belum yakin. Hamba ingin menuntut sebuah janji dari paduka. Janji apa raja ini melengap? Kurangkah semua harta kesenangan di tempat ini? Tidak. Bukan harta, Sri Baginda. Melainkan janji paduka untuk tetap setia pada junjungan paduka di kota raja, Sri Baginda Kaisar. Haha, kawaneh, Cao Chun Raja Hu tertawa bergelap. Bukankah selama ini aku tetap setia kepada junjunganmu itu? Apakah bangsa Siung Nu mau memberontak? Lihat aku menyatakan janjiku dengan sumpah. Raja itu mengambil sebatang anak panah di dinding, memperlihatkannya pada Cao Chun dan tiba-tiba mematahkannya menjadi dua. Dan ketika anak panah itu mengeluarkan suara krek dan patah menjadi dua di tangan raja ini maka Cao Chun tersenyum dan malu-malu mencium berwok di pipi raja tinggi besar itu. Sri Baginda, hamba mengucapkan terima kasih. Ah, aku yang berterima kasih, Cao Chun. Kau segala galanya bagiku tapi cumanmu keliru, harusnya di sini. Haha dan seng raja yang segera membetulkan C. Iuman Cao. Chun dengan mulut ke mulut akhirnya membuat Cao CNN menggeliat dan memejamkan matanya ada perasaan gemetar di hatinya, perasaan takut-takut. Betapapun baru kali itu dia melayani pria dalam arti sesungguhnya. Raja Hu tekan menggulingkannya di pembaringan yang bersepreikan kulit harimau, malam itu Cao Chun pasrah dan merintih. Dan ketika Raja Hu membelai dan menyatakan rayuannya dengan lembut maka operasi raja tinggi besar ini berhasil dan Cao Chun menyerahkan segala duanya pada suami yang dikenal sebagai raja suku bangsa liar itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya mengenal apa yang dinamakan tugas istri. Semula membiarkan saja seng suami yang aktif. Tapi ketika beberapa hari kemudian Cao Chun mulai belajar dan tahu apa yang harus diperbuat maka hari-hari berikut Raja Hu gembira bukan main melihat istrinya membalas tak kalah mesra perbuatan-perbuatan mereka di atas ranjang. Haha, kau pandai, Cao Chun. Kau cerdas dan pintar. Cao Chun tersenyum saja menghadapi pujian suami. Dia memang mulai dapat melayani suaminya ini. Kelembutan dan cinta seng suami yang amat sabar dan sayang kepadanya membuat dia hilang takut, sedikit tetapi pasti dia mulai melihat bahwa suaminya ini meskipun tampak menyeramkan penampilan fisiknya. Tapi Raja Hu adalah seorang laki-laki yang penuh perhatian kepadanya. Mesra dan cintanya besar. Maka ketika hari demi hari dilewatkan Cao Chun sementara Wan Hoa juga menemaninya di situ maka lama-kelamaan bayangan Kim Mou yang lenyap. Cao Chun mulai merasakan kebahagiaannya tinggal di tengah-tengah suku bangsa syudungmu. Dan karena bangsa ini juga menghormatinya dan memberikan sayang yang besar sebagaimana Raja Hu maka setahun kemudian Cao Chun merasa betah dan seolah tinggal di rumah sendiri. Luar biasa. Itulah berkat Wan Hoa pula. Gadis yang satu ini tak pernah habis-habisnya menasihati C.A. Chun, memujuk dan menghibur serta segala apa yang kira-kira dapat menghilangkan kedukaan sahabatnya itu. Cao Chun benar-benar merasa berhutang budi besar. Cinta Raja Hu dan cintawan Hoa memberinya kebahagiaan lahir batin. Dan ketika setahun Cao Chun menikah dengan suaminya yang menyeramkan itu maka lahirlah kemudian seorang putra yang diberi nama itu Chias Hi. Cao Chun semakin bahagia. Lahirnya seorang putra ini membuat kesibukan baru baginya, kesibukan seorang ibu muda. Mulailah dia mengenai hubungan batin seorang ibu dengan anaknya. Mengasuh dan menyusui anaknya itu sebagaimana ibu-ibu lain di dunia. Cao Chun benar-benar melupakan kenangan lamanya. Tapi ketika beberapa tahun kemudian Cao Chun menginjak usianya yang ke-22 mendadak seng suami yang mulai dicinta dan disayanginya itu meninggal dunia. Raja Hu terserang suatu penyakit berat. Dan karena waktu menikahi Cao Chun Raja itu juga sudah setengah umur dan daya tahan orang yang mulai dimakan usia memang tidak sekuat anak muda maka Raja Wafat diserang penyakitnya ini. Seluruh bangsa Siung Nu berkabung. Cao Chun menangis. Tapi karena Raja Hu meninggalkan seorang anak yang sudah dewasa dari istri yang lain maka Cimocu, anak Raja yang wafat itu mengambil alih kekuasaan ayahnya. Hal ini memang sudah menjadi adat istiadat bangsa Siung Nu. Segala apa yang dimiliki almarhum ayahnya menjadi milik Raja yang baru ini, termasuk harem, selir-selir, mendiang Raja Hu, istri Raja Hu yang sah maupun yang setengah sah. Dan karena ini sudah merupakan peraturan bangsa itu maka Cao Chun, yang menjadi istri Raja yang lama otomatis jatuh pula ke tangan Raja yang baru itu, Cimocu Bu. Dan karena sebelumnya Cimocu juga tergila-gila pada Cao Chun yang cantik serta menggairahkan maka hal ini membuat kecemasan besar pada Cao Chun. Setelah beberapa tahun hidup bahagia tiba-tiba gangguan baru muncul. Cao Chun timbul kesedihannya. Tentu saja dia tak suka. Mana mungkin bagi seorang wanita Han yang terhormat habis dinikahi bapaknya lalu dinikah anaknya? Hal begitu tak biasa bagi Cao Chun. Jangankan menikah dengan anaknya, meskipun anak tiri menikah untuk kedua kali dengan orang lain saja pantang bagi Cao Chun. Hal itu amat memalukan bagi wanita Han. Tapi karena lain lubuk lain ikannya dan lain adat lain pula hukumnya maka Cao Chun Saban hari mulai menangis. Haruskah dia memasrahkan diri pada Cimocu? Haruskah dia menjadi istri dari bekas anak mendiang suaminya? Cao Chun gelisah. Persoalan ini cukup menekan. Luka lama tiba-tiba kambuh. Dia teringat Kim Emow Eng, entah kenapa tiba-tiba mengharap pertolongannya, mengharap pendekar itu datang dan menyelamatkannya dari hal yang dianggapai bini. Menikah dengan anak mendiang suami adalah amat memalukan. Terlalu memalukan baginya. Dan karena Wan Hoa yang selama ini dekat dengannya ternyata juga tak dapat membantu banyak akhirnya seminggu kemudian Cao Chun jatuh sakit. Kemalangan rupanya mau menimpa wanita ini lagi. Baru sedikit enak tau-tau sudah datang yang tidak enak. Dunia rasanya kiamat. Dan karena Cao Chun cemas dan gelisah memikirkan itu maka sebulan kemudian wanita ini menjadi kurus dan lemah. Haruskah terjadi yang tidak menyenangkan itu? Haruskah dia menerima nasib untuk kedua kali? Ah, kisah wanita ini masih terlalu panjang. Daripada kita ikut prihatin melihat nasib wanita ini biarlah kita tutup dulu untuk melihat yang lain. Mari. Salimah baru dua hari memasuki tembok besar ketika dia mendengar serbuan bangsa tartar itu. Dia berhenti di sebuah kedai, memesan arak. Dan ketika pembicaraan ramai dipergunjingkan para tamu perihal serbuan itu gadis ini diam-diam tersenyum. Biarlah pikirnya. Biar suku bangsanya itu menyerang kota raja dan menghajar istana. Dia juga mulai tak suka pada kaisar, setelah suhengnya dituduh mencuri dan kini belum kembali. Ada perasaan cemas di hatinya, ada perasaan marah. Tapi ketika dia enak-enak menikmati araknya dan duduk menyendiri mendadak tiga laki-laki tinggi besar mendatanginya dan menghardik, Hei, ini juga gadis tartar. Tangkap dan bekuk dia. Salimah menoleh. Dia memang asing di situ, sebenarnya tahu bahwa diam-diam dia diperhatikan orang banyak. Topi bulunya dan kulitnya yang kehitaman memang membuat dia lain dari bangsa Han. Salimah tak peduli tapi ketika seseorang mulai mengganggu dan tamu di kedai itu juga serentak menunjukkan pandangan kepadanya. Tiba-tiba Salimah mengerutkan kening dan bibir yang tipis basah itu mulai ditarik. Hei, kau wanita tartar. Tentu kau metu-metu dan datang menyusup untuk melihat keadaan. Salimah tenang. Tiga laki-laki itu sudah mendekatinan dengan pandangan mengancam, diam-diam tersenyum mengejek karena matu. Tiga laki-laki itu menunjukkan kekurang ajaran, mereka memang mau membuat tonar. Tentu bermaksud jelek melihat wanita cantik. Biasa begitu kaum lelaki. Dan ketika mereka sudah dekat dan seorang di antaranya bahkan menekan pinggir meja membuat arak miring di tempatnya tiba-tiba laki-laki yang ini sudah tertawa menyeringai menyambar bahunya. Nona, kau akan ku serahkan pada Tai Taijin, pembesar Tai. Kau wanita asing di sini dan jelas mencurigakan. Kau ikutilah kami untuk diperiksa. Salimah melebarkan senyum. Dia tak mengelak, bahkan senyum mengejek semakin mengembang di bibirnya, bahu yang ditangkap dibiarkan begitu saja tapi cepat dia mengerahkan tiat Louis Kang di bahunya itu. Hawa panas dengan cepat menjelar di pundak. Dan ketika laki-laki ini memencet dan mencengkeram pundaknya tiba-tiba lelaki ini menjerit dan berkauk mundur dengan jari-jari melepuh. Aduh! Dua temannya terkejut. Semua orang tiba-tiba melibat lelaki ini berteriak seolah orang disiram air panas. Mereka heran melihat jari si tinggi besar ITN melepuh dan bengkak besar. Mereka memang tidak mengenal Salimah. Dan ketika lelaki itu mencak-mencak dan memaki kalang kabut tiba-tiba dia menubruk dan mementak dengan satu tangannya yang lain. Kau siluman, kau memasang besi panas tip pundakmu. Salimah lagi-lagi diam. Dia malah tertawa geli melihat tingkah lawannya itu, kembali membiarkan lawan mencengkeram bahunya dengan tangan yang satu. Tapi begitu tangan menyentuh pundaknya tiba-tiba lelaki ini pun berteriak dan mengaduh menjerit-jerit. Hu aduh, tanganku, tanganku. Semua orang bangkit berdiri. Mereka melihat tangan yang ini pun bengkak, bahkan sekarang berwarna merah seolah dibakar. Orang-orang mulai tidak mengerti namun gentar memandang Salimah. Tapi ketika Salimah meneruskan minumnya dan pura-pura tidak tahu sekonyong-konyong dua lelaki lain yang menjadi teman lelaki pertama bergerak mencabut golok menyerang Salimah. Iblis, kau rupanya wanita siluman. Wut-wut dua golok itu membacok, Salimah mulai mengangkat kening karena orang dinilai mulai kelewatan. Dia ingin memberi hajaran. Maka begitu golok menyambar dan dia menyentil cawan arak tiba-tiba cawan itu terbang menangkis golok yang segera berbenturan sendiri, membuat dua orang ini terkejut karena mereka tak melihat gerakan Salimah. Gerakan itu memang begitu cepat. Dan ketika mereka terdorong dan sama melotot tahu-tahu Salimah menampar dan membalas. Pergilah. Dua orang itu terangkat naik. Mereka tiba-tiba seperti didorong tenaga raksasa dari bawah, begitu saja tak dapat ditahan. Tentu saja mereka menjerit dan kaget bukan main. Dan ketika mereka terbanting dan bergulingan di lantai ruangan ternyata keduanya sudah babak belur dan golok mereka pun mencelat entah kemana. Iblis. Setan. Keduanya bangun dengan muka pucat. Mereka memandang gentar ke arah gadis yang masih duduk di meja itu. Salimah melayani mereka tanpa melepas pantat dari kursi. Dan ketika sadar bahwa gadis yang mereka hadapi ternyata memiliki kepandaian begitu tinggi mendadak. Keduanya melarikan diri dan lenyap tunggang-langgang, disusul oleh laki-laki pertama yang tadi mencengkeram Salimah. Kiranya orang-orang ini pun tidak bodoh. Mereka maklu menghadapi lawan pandai. Dan begitu lawan meninggalkan dirinya dan Salimah memesan kembali cawan araknya maka para tamu yang tadi memenuhi kedai itu menyingkir dan satu persatu menghilang ketakutan. Tak ada yang berani lagi beradu pandang dengan gadis lihai ini. Salimah sebal. Namun ketika beberapa saat kemudian terdengar derap puluhan kuda dan seorang pengawal berhenti di muka pintu. Maka bentakan nyaring terdengar lantang di luar, wanita pengacau, kau keluarlah berhadapan dengan pasukan keamanan. Kami akas memeriksamu atas tuduhan membuat tonar. Salimah terganggu. Sebenarnya, melihat wataknya sehari-hari ketiga orang tadi termasuk beruntung. Dia tidak mencederai mereka, tidak mematahkan tulang-tulang mereka. Salimah tak melakukan itu karena tiga laki-laki tadi dilihatnya sebagai gentong-gentong kosong belaka, yang hanya berlagak tapi tak memiliki kepandayan apa-apa. Kini, melihat mereka mengundang pasukan keamanan dan tiga orang itu tampak bersembunyi di balik punggung pengawal yang membentak ini Salimah menjadi marah dan menghentikan minumnya. Dan pemilik kedai buru-buru mendekati, menjura dan membungkuk berulang-ulang agar dia tidak membuat keributan di dalam kedai. Habis kedainya nanti. Pemilik kedai itu tampak ketakutan. Dan ketika bentakan di luar kembali terdengar dan Salimah enggan keluar, tiba-tiba pemilik kedai ini mencium kaki Salimah teriba-iba berkata, Lihiyap, tolong aku. Itu Sanciangkun. Dia kejam dan sewenang-wenang. Kalau kau tidak menyambutnya salah-salah aku disangka komplotanmu. Tolong kau keluar dan selesaikan ini tanpa merugikan aku. Hektometer selima tertawa mengejek. Yang mencari ribut bukanlah aku, Lepek, tapi mereka. Suruh saja mereka itu masuk dan ku jamin barang-barangmu utuh. Ah, mereka galak, Lihiyap. Mana aku berani kalau begitu biarkan saja, biar mereka kemari. Pemilik kedai itu mengeluh. Dia menggigil menoleh ke sana. Kemari, sebentar ke si pengawal dan sebentar ke Salimah, bingung dia. Dan ketika Salimah membiarkan saja bentakan di luar dan pengawal itu rupanya tak mau masuk juga tiba-tiba pengawal ini berteriak untuk menyuruh bakar kedai arak itu. Aduh, celaka, Lihiyap. Celaka. Habis warungku nanti. Salimah terkejut. Orang rupanya benar-benar menghendaki ia keluar, puluhan orang yang mengepung sudah bersiap-siap dengan membawa minyak. Sekali bakar tentu kedai ini akan habis. Dan ketika pemilik kedai menangis dan Salimah jengkel oleh keributan di luar tiba-tiba gadis ini bergerak dan melesat dengan kursi masih menempel di bokongnya, langsung berhadapan dengan pengawal pemimpin ini, duduk dan kini bersikap seperti ratu yang bersinar-sinar memandang orang-orang itu. Tentu saja orang-orang tertegun dan melongo melihat demonstrasinya ini. Salimah sengaja menunjukkannya untuk mencari kemenangan mental. Dan ketika orang-orang bengong dan minyak tidak jadi dituangkan maka Salimah menegur pengawal pemimpin ini, seorang laki-laki garang dengan golok bergagang tombak, hidungnya seperti jambu monyet, monyet busuk, kalian mau apa mengganggu seorang wanita yang enak minum-minum? Kurang kerjaankah kalian ini hingga minta ku hajar? Pengawal itu terkejut. Kau metumete, kami datang untuk memeriksa dirimu. Hektometer, atas petunjuk tiga anjing buduk itu. Pengawal ini marah. Mereka bukan anjing, mereka informan, penyelidik. Salimah tertawa. Hidung monyet, sebaiknya kau pergi dan suruh tiga penyelidikmu itu bekerja lebih baik. Aku tak mau berurusan dengan kalian dan enyahlah. Pengawal ini gusar. Dia terang-terangan dimaki si hidung monyet, hinaan di depan begitu banyak anak buahnya. Tentu saja dia melotot. Tapi melihat Salimah seorang gadis cantik dan tubuhnya pun cukup menggairahkan. Tiba-tiba dia menggeram menekan kemarahannya. Nona, kau jangan sembelarangan bicara. Daerah ini dikuasai Tai Tai Jin. Kau harus tunduk memasuki wilayah orang dan tidak mencari perkara. Kau kami. Tangkap dan menyerahlah baik-baik. Aku masih sayang kulitmu yang halus. Hektometer, mau coba-coba? Kalau begitu tangkaplah, aku tak akan beranjak dari kursiku dan kalian boleh menyerang. Sombong perwira atau pengawal itu membentak, tak dapat menahan diri dan menyuruh lima pembantunya bergerak. Lima pengawal di sebelah kanan menubruk dan menusukan tombak mereka. Salimah tenang saja dan tertawa mengejek. Dan ketika lawan menyerang dan dia memutar lengannya dia akali tiba-tiba pukulan jarak jauh dilontarkan gadis ini ke arah lima pengawal itu. Brace lima pengawal itu menjerit roboh. Tombak di tangan mereka mencelat jauh, mereka disambut pukulan kuat yang luncur dari lengan gadis itu. Tentu saja mereka terpekik dan pemimpin mereka terbelalak. Bukti akan kelihayan gadis itu tampak di depan hidung. Tapi karena dia marah dan perbuatan Salimah menaikan temperamennya tiba-tiba perwira ini tak sabar menyuruh semuanya maju, tak kurang dari 20 pengawal. Tangkap dan ringkus dia el. Semua pengawal bergerak. Mereka sebenarnya jerih, lapih karena kini maju berbareng dan Salimah juga tetap di kursinya. Tiba-tiba mereka menjadi berani dan menyerang dengan tembak dan golok bagai sekumpulan serigala menyerang seekor domba. Salimah tak berbuat apa-apa sebelum mereka mendekat, tapi begitu jarak sudah dirasa cukup dan orang-orang ini menubruknya dari segala penjuru. Tiba-tiba Salimah melengking dan, mumbul ke atas. Kursi yang diduduki ikna terangkat naik, para pengawal bengong. Separuh di antara mereka menghentikan gerakan. Tapi begitu Salimah turun kembali dan kaki bergerak ke sana-sini tiba-tiba seperti kecapung beterbangan sejak Salimah membagi-bagi pukulan dan tendangan ke arah 20 pengawal itu. Des-des-des. Semuanya terkejut. Semuanya terpelanting dan robok berpelantingan bagai disambar petir golok dan tombak berhamburan patah-patah. Dan ketika Salimah hinggap kembali di tempatnya semula dan perwira berhidung monyet melongo maka 20 pengawal sudah mengaduh-aduh di tanah dengan tubuh babak belur. Keparat perwira ini gentar. Kalian orang-orang tiada guna. Ayo bangun, ambil senjata lagi dan serang dan menoleh pada tiga laki-laki tinggi besar yang bersembunyi di belakang punggungnya. Perwira ini menghardik. Alu, bantu aku. Kalian jangan domblong aja. Ayo dan berteriak menyuruh anak buahnya bangun dan menyerang lagi perwira ini sekarang maju, meskipun gentar tapi dia penasaran juga. Kerasnya tangan Salimah belum dia rasakan sendiri. Maka begitu anak buahnya mengambil senjata baru dan tertatih-tatih menyerang Salimah segera perwira ini membentak menggerakkan golok tombaknya, dibantu pula tiga laki-laki tinggi besar yang bersembunyi di belakang punggungnya tadi, terpaksa maju lagi meskipun mereka semakin pucat. Kelihayan Salimah ini membuat nyali mereka menciut. Dan ketika Salimah dikeroyok lagi dan hujan senjata kembali menghambur ke arahnya maka Salimah mengincar perwira berhidung monyet ini sambil tertawa mengejek. Monyet busuk, rupanya kau harus menerima hajaran. Salimah mumbul ke atas lagi, sekarang menangkis dan dengan tangan telanjang mematahkan senjata lawan. Para pengawal berteriak keras karena senjata lagi-lagi patah, perwira yang memimpin juga terkejut dan pucat, tangan yang halus itu ternyata tak kalah ampuh dengan sebatang pedang. Dan ketika dia gugup membacok dan Salimah berkelebat ke arah dirinya tiba-tiba goloknya patah pula dan tangan Salimah mengenai pelipisnya. Plak perwira itu menjerit, roboh terbanting dan pingsan seketika. Anak buahnya geger dan mundur berteriak-teriak. Salimah turun kembali dan tak ada satupun yang menolong perwira itu. Semua pengawal gentar. Tiga laki-laki tinggi besar sudah mendahului lintang pukang melarikan diri, kini Salimah menghadapi pengawal-pengawal yang ketakutan itu. Dan ketika Salimah mengebah dan perwira yang pingsan itu ditendangnya hingga mencelak di tengah-tengah anak buahnya maka para pengawal ini berseru keras menyambut pemimpin mereka dan lari di atas kuda masing-masing. Siluman. Kuntilanak. Kita ketemu iblis. Salimah tersenyum mengejek. Sekarang dia telah memberi pelajaran pada orang-orang itu, bangkit berdiri dan mengeluarkan sekeping perak. Pemilik kedai dilihatnya melongo di muka pintunya. Dia mungkin dikira setan. Dan geli serta ingin menunjukkan dirinya lebih hebat lagi tiba-tiba Salimah menendang kursi yang didudukinya dan berkelebat lenyap. Lepek, itu pembayaran minumku. Pemilik kedai semakin mendelong. Salimah lenyap begitu saja, gerakannya seperti iblis dan ketika dia sadar namun orang sudah tak kelihatan lagi. Tiba-tiba pemilik kedai ini menjatuhkan diri berlutut dan malah menangis. Sianli, Dewi, tak perlu bayar ruang minummu. Biarlah kau ambil saja agar keberuntungan nasibku tidak tertimpa sial. Kiranya, pemilik ini takut kalau Salimah adalah Dewi atau kuntilanak pembawa sial. Para pengawal menyebutnya iblis tapi dia malah menyebutnya Dewi. Salimah sendiri tertawa di kejauhan sana dan tentu saja tak mau mengambil luangnya. Malah dia melempar berturut-turut dua keping emas yang menancap di dekat pemilik kedai ini. Pemilik itu tertegun tapi gembira luar biasa. Kini keberuntungan benar-benar diperolehnya. Dan ketika dia mengambil dua keping emas itu sementara Salimah lenyap ke arah timur maka Salimah sendiri sudah meneruskan perjalanannya dan coba menghilangkan kekesalan dengan lebih dalam lagi masuk ke tembok besar, mulai dipandang keheranan serta curiga oleh orang-orang yang tak mengenalnya. Hari demi hari serabuan bangsa Tartar memang semakin mengemparkan. Kali ini Salimah menjauh karena dia tak enak juga, dia ingin menghindari keributan dengan orang-orang rendahan itu. Dan ketika seminggu kemudian dia tiba di sebuah hutan di mana dia merasa kecewa karena jejak suhengnya tak didapatkan juga mendadak lima orang berlompatan menghampirinya. Sian lili hiap. Salimah tertegun. Sian kok muncul bersama adiknya, memanggil dan sudah berada di depannya dengan wajah berseri-seri, di belakangnya berdiri dengan muka cembero tiga laki-laki pendek yang bukan lain. Sian susah menghiong adanya. Salimah girang, sedetik kekesalannya lenyap dan dia memandang orang-orang itu. Mereka ini tentu dapat ditanya mengenai suhengnya. Inilah orang-orang yang dikenal sejak dia memasuki tembok besar, setelah sekian lama berpisah. Tapi melihat muka cemberut yang ditunjukkan sin susah menghiong dan juga hawe iling yang tampaknya tidak bersahabat tiba-tiba saja teguran sin kok tadi disambut dingin oleh salimah yang merasa tidak senang oleh sikap empat orang ini. Saudara sin kok, ada apa kau memanggilku? Bagaimana kalian ada di sini? Sin kok berseri-seri. Kami mencari suhengmu, lihiap. Kami sampai di sini karena mencari suhengmu itu. Paman Bengkuan baru saja bertemu tapi sudah kehilangan jejaknya lagi. Hektometer, kalian tahu salimah bersinar penuh harap. Di mana suhengku itu dan kapan saudara Beng ini menemuinya? Pertanyaan terakhir jelas ditujukan pada orang tertua dari sin susah menghiong itu. Bengkuan bersikap dingin dan mendengus. Baru ketika salimah mengerutkan kening dan tajam memandang laki-laki itu maka orang tertua dari sin susah menghiong ini bicara. Tia Chiang Sian Li, suhengmu kim emo eng memang pernah bertemu kami. Tapi kami tak tahu di mana dia sekarang berada. Kami mengira justru kau lah yang menyembunyikan suhengmu itu, karena itu serahkan kepada kami dan biar kami tangkap untuk dihadapkan kaisar secara baik-baik. Salimah Gusar. Memangnya siapa kalian ini yang dapat menangkap suhengku? Apakah kalian menuduh suhengku pula mencuri Sam Kong Kiam? Aha, bagus. Kau pun telah berterus terang, Tia Chiang Sian Li. Sekarang kami akan bicara belak-belakan saja bahwa kami pun menduga kau tahu tentang pedang ini. Serahkan dan menyerahlah baik-baik kepada kami. Paman Sien Kok kaget. Kenapa malah hendak memusuhi Sian Li Liah Yap ini? Bukankah dia tak mencuri pedang? Ah, mencuri atau tidak dia adalah sumoika imem ou eng, Sien Kok. Dia tentu tahu sepak terjang suhengnya itu. Kalau Kim Emu Eng menyembunyikan diri tentu gadis ini tahu di mana suhengnya itu. Tak perlu dia bersikap pura-pura. Beng Kuan memberi tanda kepada adik-adiknya, mencabut gelok dan HW I Ling pun mengangguk, melolos pedangnya dan mereka berempat sudah mengepung gadis ini. Salimah mengangkat keningnya dan naik darah ini hinaan langsung. Dan ketika lawan sudah mengelilinginya dengan sikap mengancam dan rupanya mereka itu tak mau diajak bicara lagi tiba-tiba Salimah mendengus dan tertawa mengejek, darah. Dinginnya muncul, Metu berkilat-kilat memandang empat orang lawannya itu. Sien Tsu Sem Menghiong, kalian rupanya mencari penyakit. Aku sedang jengkel tak menemukan suhengku, sebaiknya tak perlu kalian mengeluarkan senjata tajam agar tidak melukai diri sendiri. Kau tak perlu banyak cakap, te-i-i-a-ci yang sian li. Bagi kami beritahukan di mana suhengmu itu atau kau kami tangkap untuk dipaksa mengaku. Kalau begitu majulah, aku juga sebal melihat tampang kalian salimah tak mau banyak bicara, mengejek pada orang tertua dari Sien Tsu Sem Menghiong itu sementara Sien Kok di luar sana pucat, menyerah adiknya mundur tapi Hwe Iling malah mendam perat kakaknya. Pemuda ini gelisah, bingung. Dan ketika Beng Kuan membentak dan menyuruh Sien Kok mencabut pedangnya tiba-tiba orang tertua dari Sien Tsu Sem Menghiong ini melengking dan berkelebat ke depan dengan serangan pertamanya. Mut golok mengaung, dielak dan Beng San serta Beng Kwe I menyusul kakaknya, tiga golok berkelebatan cepat bagai sinar pelangi, berubah menjadi garis-garis lurus ketika silang menyelang memburu salimah. Gadis ini berlompatan sementara matemulai berapi, sinar maut membayang di muka salimah. Dan ketika Hwe Iling Mi lengking dan juga menubruk ke depan maka salimah sudah dikeroyok empat lawan yang sama-sama bersenjata tajam. Sing-sing pelak salimah mulai menangkis, dengan tangan telanjang mengejutkan empat lawannya karena golok atau pedang yang mereka pegang tergetar. Gadis itu berputaran cepat mengikuti keliauan senjata, bagai walet beterbangan saja salimah menyambar dua di antara hujan bacokan atau tusukan. Memang hebat gadis ini. Dan ketika Beng Kwan terbelalak dan dua adiknya mengeluh merasakan tangkisan. Yang kian kuat maka salimah sudah berseru mengerahkan tiat luikangnya. Tenaga petir, siot su se menghiong, kalian yang mulai lebih dulu. Jangan salahkan aku kalau jalan kekerasan terpaksaku tempuh dan salimah yang mulai menampar dan mengebutkan tangannya ke segala penjuru tiba dua menolak dan menghalau tiga batang golok dan sebatang pedang, membuat lawan terpekek karena telapak tangan seketika melepuh, tangkisan salimah seolah membeset mereka itu. Sin su se menghiong terhuyung sementara hawe iling pun terpelanting, gadis ini memang paling lemah di antara empat orang itu. Dan ketika salimah membentak dan meloncat tinggi melakukan tamparan maut tiba-tiba tubuh gadis ini berkelebat lenyap membagi-bagi pukulannya ke arah pelipis lawan. Jangan sin kok kaget, berseru keras dan maju menubruk salimah. Pemuda itu pucat karena tamparan salimah merupakan tamparan maut, angin tamparannya saja sudah meniup kencang dan panas. Dan karena dia mengkhawatirkan empat temannya dibunuh dan sin kok gelisah mencegah ke depan maka dia sudah menubruk salimah dan coba menghentikan tamparan salimah terhadap teman-temannya, membuat salimah terkejut dan otomatis terganggu, tenaganya berkurang sejenak tapi pukulan atau tamparan itu tetap meluncur ke depan. Serangan ini tak dapat dihalangi. Dan karena sin kok malah maju menubruk dan coba mencegah maka pemuda itu pun terserempet pukulan dan roboh terbanting. Des des des. Lima orang itu bergulingan mengeluh. Salimah telah mengurangi tenaganya sedikit, gara-gara gangguan sin kok tadi. Tapi karena tiat luikeng merupakan tamparan ampuh dan bengkuan maupun kawan-kawannya tak dapat menahan maka mereka terpelanting dan roboh bergulingan. Orang tertua sin susah menghirung ini hangus bajunya. 2. Saudaranya sedikit terbakar sementara Hwe Iling sendiri sudah roboh pingsan. Hanya sin kok yang selamat dengan sedikit baju pun tak terobek, pemuda ini terpental dan terlempar lima tombak. Dan ketika sin kok melompat bangun dan bengkuan serta adik-adiknya pucat mengeluh terhuyung maka sin kok menghampiri adiknya dengan kaki menggigil. Li Hiap, kau bunuhkah adikku sin kok berlutut, memeriksa adiknya tapi lega adiknya tak tewas, hanya pingsan saja. Dan ketika pemuda itu bangkit lagi dan menghadapi Salimah maka Salimah menegur lawannya yang sudah kehilangan senjata karena golok dan pedang mencelat entah kemana. Sin susah menghiong, kalian sedikit tertolong oleh cegahan pemuda ini. Kalau sin kok tidak menghalangi tentu kalian semua binasa. Sekarang harap tahu diri, kalau masih ngotot dan ingin menyerang tentu aku tak akan segan-segan lagi dan membunuh kalian. Sin susam Ngiong menggigil. Mereka harus mengakui kelihayan lawan, Salimah nyaris membunuh mereka kalau sin kok tadi tidak berteriak. Hebat gadis ini. Tapi bengsan yang termasuk berangasan dan mendelik marah tiba-tiba membentak, Tia Chiang Sian Li, lebih baik kau bunuh kami daripada menelan hinaan. Aku tidak takut, kalau mau mati biarlah mati. Laki-laki ini menubruk, kakak dan adiknya kaget karena bengsan dianggap nikat. Salimah mendengus melihat serangan itu. Dan karena dia sudah memperingatkan dan orang nomor dua dari sin susam Ngiong ini dinilai tak tahu diri tiba-tiba Salimah menggerakkan tangannya dan menampar dari jauh. Kau mampuslah. Sinar kemerahan mencur cepat. Tiap Lui Kang lagi-lagi menyambar. Beng Kuan dan Beng Kwei pucat. Tapi karena mereka menyayangi saudara mereka itu dan maklum akan pukulan petir, tiba-tiba dua kakak beradik ini hampir berbareng membentak menubruk saudara mereka nomor dua itu. Awas! Beng San terbelalak. Dia memang nekat, menerjang Salimah dan kini disambut pukulan panas tiap Lui Kang, coba mengelak tapi kalah cepat. Tapi ketika dia mengeluh dan hampir tewas oleh tamparan Salimah tiba-tiba dua saudaranya menubruk dan membantingnya bergulingan ke kanan, Beng San berteriak karena kaget oleh tubrukan saudaranya bertiga mereka menyelamatkan diri dari tamparan maut itu. Namun karena angin pukulan masih menyerempet dan Beng San terkena lehernya tiba-tiba orang nomor dua dari Sin Tsu Se Menghiong ini menjerit dan roboh pingsan. Plak! Beng Kwei L dan kakaknya melompat bangun. Mereka sendiri merasakan angin pukulan panas itu dada terasa nyeri dan batuk-batuk, segera memandang adik mereka yang terkapar. Melihat leher Beng San gosong tapi saudara mereka itu selamat, pingsan dan tidak tewas. Mereka lega, meskipun marah. Dan ketika mereka tertegun namun girang saudara mereka berhasil diselamatkan maka Salima yang mendengus dan tertawa dingin tiba-tiba berkelebat lenyap tak mau berdiri lagi di es itu. Beng Kuan, adikmu tak dapat menoleh selama tiga bulan. Kalau dia macam-macam dan kalian mau bertingkah boleh kari aku kembali di lain waktu.